Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syarifah Gaurnavisa dari kelompok 4 Izinkan saya kali ini untuk menjelaskan mengenai tugas yang akan saya sampaikan melalui video ini Tugas kelompok kami adalah tugas video praktek pencak silat Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pencak silat Pencak silat adalah seni bela diri berasal dari Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang menjadi budaya Indonesia Budaya yang dimaksud adalah karakter kebudayaan khas timur yakni etika Oleh karena itu, etika dalam pencak silat sangat diutamakan Mulai dari tunduk peraturan saat berlatih, sebelum bertanding, hingga sesudah bertanding Ketundukan itu akan terlihat pada kemantapan gerakan dan juga etika kepada lawan tanding dan wasit Lalu kemudian, saya akan menjelaskan sejarah pencak silat Pencak silat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencak silat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 Kala itu, pencak silat masih sederhana Berupa gerakan tangan dan kaki Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa Hingga kini, pencak silat masih terus dilestarikan sejak usia dini Baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional Sebut saja kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN hingga Pekan Olahraga Nasional PON Lalu ada teknik dasar pencak silat Yang sangat wajib untuk dikuasai jika ingin menguasai bela diri pencak silat Yang pertama, teknik kuda-kuda Teknik dasar pencak silat tetu ini terdiri dari kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda depan dan belakang Teknik dasar kuda-kuda merupakan sikap menapakkan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat menyerang ataupun bertahan Teknik ini membutuhkan kekuatan kaki Yang kedua, teknik sikap pasang Sikap pasang adalah teknik pencak silat yang posisinya dikombinasikan dengan kuda-kuda dan bersifat fleksibel sesuai dengan situasi, bisa saat bertahan maupun menyerang Yang ketiga, teknik tangkisan Tangkisan menjadi teknik dasar pencak silat yang penting untuk bertahan Tangkisan juga merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan Ada tiga jenis teknik tengkasan yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah Kemudian yang keempat, teknik pukulan Gerakan pukulan bisa digunakan untuk menyerang lawan ataupun bertahan Ada empat jenis teknik pukulan Yaitu pukulan lurus, pukulan tegal, pukulan bandul, dan melingkar Yang kelima, teknik tendangan Di dunia pencak silat, ada empat teknik tendangan dalam pencak silat Ada tendangan lurus, tendangan sabit, tendangan te, tendangan jejak, dan tendangan belakang Keenam, teknik guntingan Teknik dasar pencak silat guntingan ini merupakan salah satu teknik untuk menjatuhkan lawan Guntingan dalam pencak silat adalah posisi menyerang untuk menjatuhkan lawan kita dengan sasaran kuda-kuda lawan Metodenya adalah kaki berlawanan dan menjepit Jenis-jenis teknik pencak silat guntingan Ada guntingan depan, guntingan samping, guntingan belakang, dan guntingan atas Ketujuh, teknik arah Teknik dasar pencak silat lainnya adalah teknik arah Teknik ini berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah saat menyerang ataupun bertahan Teknik ini juga dikenal dengan delapan penjuru mata angin Yang terakhir, teknik pola langkah Teknik pencak silat berupa pola langkah terdiri dari beberapa macam Yaitu pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah U, pola langkah S, pola langkah segi 3, dan pola langkah segi 4 Kemudian kita akan masuk ke video prakteknya Yang kami praktekkan adalah gerakan dasar-dasarnya Yaitu terdiri atas 30 gerakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari keempat akan mempraktekkan gerakan dasar pada pencak silat Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati